Oke, salam jumpa pada video kali ini Kita akan melakukan uji moderasi menggunakan software SPSS Nah, untuk melakukan uji moderasi ini Teman-teman harus menginstall dulu ini teman-teman Ini proses makro by Andre FHS Jadi teman-teman harus mendownload dan menginstall ini ke SPSS Nah, disini saya sudah punya data seperti ini teman-teman Nah, data ini terdiri dari dua variable bebas Satu variable dependent atau terikat dan satu variable modelasi Nah, disini yang menjadi variable modelasi itu adalah ini teman-teman Etos kerja ya Etos kerja ini variable modelasi Komitmen organisasi Ini adalah variable independent Motivasi kerja adalah variable independent Lalu kinerja ini adalah variable dependent atau variable terikatnya Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menggunakan tiga variable Yaitu Etos kerja sebagai variable moderasi Motivasi kerja sebagai variable independent Dan kinerja sebagai variable dependent Kita ke Analyze, lalu kita ke Regression Kita pilih process by Andre FHS Nah, kinerja kita masukkan ke Y variable, variable Y Lalu motivasi kerja kita masukkan ke X variable, variable independent Etos kerja kita masukkan ke moderator variable Model number kita pilih satu Model number kita pilih satu Model number kita pilih satu Model di option kita pilih yang ini Generate code for visualizing interaction Nah, ya seperti itu Lalu kemudian Lalu kita pilih yang ini Ya, ini Untuk melihat conditioning values-nya Nanti untuk mengeluarkan visualisasinya Lalu kemudian continue Lalu kemudian ok Kita tunggu Kita tunggu berikutnya Ya, muncul Lalu kita ke outcome variable yang ini Nah, kita lihat Kalau untuk melihat Defek moderasinya Kita pilih ini Int Int satu ini artinya interaksi Interaksi antara motivasi kerja dan etos kerja Nah, ini kita lihat Di interaksi ini Nilai B-nya Di value-nya itu adalah 0,55 Ini artinya Lebih besar dari 0,05 Sehingga bisa kita katakan bahwa Tidak ada efek moderasi Tidak ada efek moderasi Jadi etos kerja ini tidak memoderasi Etos kerja atau EK ini Etos kerja ini tidak memoderasi Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja Sedangkan Kalau tidak ada Efek moderasi Kita lihat Motivasi kerja ini B-failingnya itu 0,10 sekian-sekian ya Nah, ini artinya Motivasi kerja ini juga tidak Berpengaruh terhadap kinerja Jadi Pengaruh langsungnya juga tidak berpengaruh Sedangkan efek moderasi ini juga Tidak ada efek moderasi Jadi etos kerja ini Tidak memoderasi Tidak memoderasi pengaruh Pengaruh dari motivasi kerja terhadap kinerja Nah, sekarang kita mau lihat Kita membuat Apa namanya Plotnya ya Kita membuat plotnya Oke, ini Saya akan Blok semua ini Lalu saya pilih copy File Yusintag Kita akan mengeluarkan plotnya ya Oke, lalu Nah, grafiknya muncul Kita lihat Nah, ini adalah etos kerjanya Dari yang Apa namanya Nah, ini etos kerjanya ya Nah, kita lihat Saya mau Memunculkan Garis ini ya Ini garisnya Iya, ini Garisnya terlalu banyak ya Nah, ini kan Kalau kita lihat ya Kita lihat Garisnya itu Lebih banyak Motivasi kerja ini Ya, motivasi kerja ini Semakin tinggi motivasi kerja Kinerja juga semakin tinggi Tapi ada juga yang Ini ada juga yang Berlawanan Ada yang Nah, ini Jadi, ini memperlihatkan Bahwa Memang etos kerja ini Tidak Memoderasi Tidak memoderasi Pengaruh motivasi kerja terhadap Kinerja Nah, kalau dari ini Oke, saya kira Demikin saja Video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan video ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!